Intro Yo, sebelum kita masuk ke videonya, mau ngasih info menarik nih untuk kalian Kalian kalau bingung mau top up game yang murah dan aman di mana, kalian bisa melalui Epic Top Up Disini tersedia banyak game, mulai dari Genshin Impact, Shield Mobile, Linux Uni, dan lain-lain Caranya gampang, kalian tinggal ke websitenya, lalu tinggal pilih mau top up game apa Disini kayak aku pengen top up Genshin Impact, tinggal masukin UID kalian, nickname, lalu tinggal pilih nominalnya, mau jajan apa Dan untuk pembayarannya, disini banyak juga, tinggal pilih mau BCA, Iris, BRI, atau yang lainnya Dan jangan lupa juga gunakan kode voucher Gema Gaming Untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top up kalian Jika kalian pengen top up, bisa langsung klik link di depresi video Dan mari kita lanjut videonya Yo semua, kembali lagi bersama saya Gema Gaming Dan hari ini kita ada info seputar dunia game MMORPG lagi Dan ini dari salah satu game MMORPG PC jadul yang bakal rilis lagi secara global Yaitu Grand Fantasia Origin Dimana Grand Fantasia ini adalah salah satu game MMORPG yang rilis tahun 2009 Lalu juga pernah dirilis di Indo juga tahun 2010-2011 Kalau aku nggak salah Dikarenakan dulu pernah nyobain pada saat masih bocil Masih main di warnet, jadi emang nggak terlalu lama aku maininnya Dikarenakan yang masih terbatas sama main di warnet aja sih dulu Nah dan sekarang mereka juga udah melakukan tahap pre-registrasi Dan tenang aja kita yang dari Indonesia juga bisa mainin ini game Dan disini untuk pre-registrasinya gampang Kalian tinggal login aja pakai akun Facebook Atau nggak Gmail atau nggak Twitter kalian Lalu disini ada juga untuk Invit Invitament Invitament tuh bakal reward kita Dapet Clover 5 biji Lalu dapet Paper Bag Max Ini kepala yang harusnya itu Ada Colorful Elf Back Accessories Ini berarti kayak tas Dan juga disini ada Member Pack Dimana kita bakal dapet Ultimate Crystal Dan disini ada Milestone juga Milestone nya udah tembus di 800 ribu Peran registrasi Dan ini harusnya tembus sampai 1 juta sih Harusnya sih Dimana nanti kalau udah 1 juta Kita bakal dapet Yellow Jelly Moon Rabbit Ini kita udah dapet Udah pasti dapet ya Udah pasti dapet Ini yang title Back to Classic Lalu Gaia Heart Jewel Lalu dari ini ada Blessing juga level 1 Ada Blessing level 2 juga Lalu ada dapet Horn of Returning Dan di bawah ini nanti Kita bakal lihat hadiahnya Ini ada kode Nanti kodenya tinggal dipakai aja Dan kita redeem di karakter kita nanti Dan ini game Adalah salah satu game MMO Jadul PC yang bisa dibilang Ringan banget Harusnya ya Nanti release lagi pun Udah pasti speknya juga Bener-bener ringan Seringan-ringan ya Family friendly banget ya Untuk masalah spek PC nya Dan nanti juga kita bisa Downloadnya itu melalui Steam Biasanya Ada 2 versi sih Biasanya ntar mau yang langsung Versi kliennya Atau main dari Steam Biasanya kayak gitu Dan biasanya tipikal game kayak gini Nanti ada play-play server nya Mulai dari Asia Yang ga Na dan lain Kayak gitu Dan ini sayangnya Ya untuk PC game aja Jadi emang Nggak ada versi mobile nya Jadi cuma bisa Dimainin di PC Kone nikah juga ya Anjay Tapi ya nanti juga Aku bakal mainin sih Pengen nostalgia juga Dikaren kan ini Salah satu game MMO yang Ya Dulu Pernah mengisi Waktu ku pas masih bocil lah ya Dan disini untuk Karakter-karakter desain ya Ya emang yang tipikal game Yang memori PC jadul Ya mau Mau gimana grafiknya juga Ya udah pasti Membener klasik banget lah Grafik-grafik di in-game nya gitu Dan ini mereka Ngasih preview ke ninja Dikaren kan emang Publisher nya ini Amade peluver nya XL SL SL legend ya Kalau gak salah namanya Jadi emang Dari segi Apa? Segi karakter-karakternya Itu pasti ada Karakter penambahan baru Dikarenakan emang Kayak asaltel Lalu juga Apa ya serunya ya Asaltel Lalu Kayak Aura Kingdom ya Aura Kingdom kan ada Klas-klas Knek Dan lainnya juga kan Dan ini sedikit Preview-preview Klasnya nanti Oh Udah pasti emang Game-game kayak gini Kayak ngejual-ngejual Kostum dan lainnya juga Oh Nimon Nimonnya Nimonnya Indah-indah-indah Regis Lumayan coy Yang ya Pengen Game-game Memo-memo Klasik Mungkin ini Worth it banget Nanti buat dicobain Dan juga ini Untuk di Steam nya Kita udah Bisa masukin di wishlist Kalau mau Dan kemungkinan besar Rilis itu di quarter 3 Harusnya ini game juga Di Dari itunya ya Dari discord nya Sepertinya itu bakal Dijadwalin Rilis Bulan September ini Tapi gak tau Awalan apa Akhiran Kayaknya akhiran sih Atau gak pertengahan September Nah dan di bawah-bawah Disini kalian bisa lihat Untuk permasalahan speknya Yang speknya itu Bener-bener Wah gila sih Untuk mainin ini Game nya gak Kalian hanya Butuh Yang namanya Intel Pentium 4 Gila Intel Pentium 4 Tuh gila Pisi tahun berapa Cocok Gila Emang bener-bener Speknya itu Jadul banget RAM sehingga 8GB Lalu Nvidia 8400 Ke atas Atau enggak Ati Radeon X1600 X1600 Gak tau nih VGA Lalu untuk Storage 8GB Jadi gamenya juga Gak gede-gede Juga Size nya Sebentar Dan disini Kalau untuk Recommended nya Intel Core Core Duo Intel Core Duo Atau enggak AMD Athlon 64 X26000 Plus RAM nya 12GB Kalau grafiknya Nvidia GeForce 9500 Atau Ati Radeon HD 4570 Ke atas Gila Emang speknya Kayaknya Spek-spek Jadul banget Makanya Ini game Hitungannya Untuk Spek PC Bener-bener Ya Itulah Enak lah Pokoknya Udah 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 Santai lah Jadi Gak usah Diragukan Dan ditakutkan Wah PC ku kuat Apa enggak Gila Masa PC Ngegas untuk Pentium 4 PC Yang recommended nya Pentium 4 Masa gak kuat kan Harusnya kuat lah Untuk main game Kayak ginian Dan disini juga Untuk Untuk gamenya Emang Ya tadi Aku masih belum tau Tuh tanggal resminya Tapi emang Dari mereka Ini tuh bilang Bahwa ini game Harusnya itu September Dan juga Kalau kalian nanya Masalah percuanan Di ini game Harusnya sih Ada Untuk masalah Cuannya Dari RMT Dari Tretan Reflyer Tapi aku gak tau Gede apa enggak nanti Tetapi kalau dilihat Dari Astartel Kemarin Lumayan Lumayan Untuk awal-awal Kalau sekarang Aku gak tau Astartel tuh Masih oke apa enggak Udah lama banget juga Aku gak ngeliat itu game Tetapi harusnya Kalau awal-awal Emang Ini game Lumayan Harusnya Gitu Nanti Untuk awal-awal Tapi Kira lihat aja nanti Kalau Apa Kalau worth it Tapi ini gimana Wala ya Bukan auto Ini game Manual Jadi Siap-siap yang Manual Fobia Teriak aja Bang Gue kok lagi Bang Gak gerak Main NC Mau nyari Mau nyari Memoripig Kayak NC Ayo Bang Yang Banyak 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 Dulu Player DN Hardcore Sekarang Diajak Main Manual Langsung Encok Emang Emang Mungkin itu aja Infonya Dari salah satu Game Memoripig Klasik Banget Memoripig Jadul Yang bakal Rilis Sebentar lagi Harusnya Bulan depan Di bulan September Seenggaknya Nanti Kalau ada Udah ada Tanggal resmi Rilisnya Bakal Kuumumin Lagi So Mungkin itu aja Infonya Mohon maaf Sesekata Kita ketemu Lagi ntar Di next Video Bye Sub indo by broth3rmax